dari suatu pengamatan. Informasinya ini bisa apa saja, bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Nah, misalnya kita lagi belajar biologi, terus disuruh mengamati pertumbuhan kacang hijau. Nah, terus hasilnya kayak gini nih, kita udah ngamatin pertumbuhannya. Di sini ada hari keberapa, sama ada tinggi tanaman dalam sentimeter. Misalnya dalam hari ke-1 tanamannya 0,12, 1,13, 1,5, hari ke-4, 3,0, terus hari ke-5, 3,4, dan 6, 4,4. Ini contoh pengumpulan datanya. Ini adalah contoh pengumpulan datanya. Kayak gini, dari data yang telah kita peroleh atau amatin. Nah, terus kalian juga bakal belajar data kualitatif sama data kuantitatif. Data itu ada dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu nunjukin sifat atau keadaan suatu objek. Kalau kuantitatif itu, maaf, ukuran suatu objek. Jadi kalau kualitatif itu istilahnya yang nggak bisa diukur, kalau kuantitatif itu yang bisa diukur. Nah, contohnya itu apa sih kita bakal, ini tuh dalam bentuk angka, nilai, dan lain-lain. Kalau kayak pertumbuhan kayak gini, pertumbuhan yang kayak gini itu, itu termasuk data kuantitatif karena bisa dihitung. Nah, di situ kita bakal belajar juga populasi dan sampel. Populasi dan sampel. Populasi itu adalah keseluruhan objek yang menjadi sumber data penelitian. Kalau sampel itu bagian dari populasi yang dapat mengambarkan ciri atau sifat dari populasi tersebut. Contoh populasi itu apa sih? Populasi itu bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, peristiwa, dan sebagainya. Kalau sampel itu, contohnya itu misalnya kamu ingin lakuin penelitian terhadap siswa di sekolah mengenai kegiatan ekstrakulikuler yang mereka pilih. Nah, populasinya itu seluruh siswa di sekolah, tapi sampelnya itu yang ini aja yang kita butuhin. Jadi kayak kita ngambil beberapa sampel dari penelitiannya itu. Jadi, itu adalah bagian dari seluruh siswa. Jadi, kita ngambilnya nggak dari seluruh siswa, tapi cuma sebagiannya doang. Paham nggak? Terus kalau untuk penyajian datanya, itu ada yang disebut tabel data, ada yang disebut tabel data, ada yang disebut tabel frekuensi, ada yang disebut diagram lingkaran, ada yang disebut diagram lingkaran, terus ada juga diagram batang, dan itu aja. Kalau tabel data ini, yang termasuk tabel data itu adalah, misalnya, tabel data itu, misalnya ada tabel, terus, ini ada nama, ini ada sekolah, misalnya aku firsa, sekolah di MHT, ada hasna, sekolah di MHT juga, ada restu, sekolah di 30, itu contohnya data, kita mengumpulkan data. Kalau tabel frekuensi itu, berarti, kayak gini, ini ada sekolah, ada turus, turus itu angka romawinya, dan ada frekuensi. Sekolah misalnya MHT, turusnya berarti, dilihat dari sini ada 1, 2, ada 2, frekuensinya 2, dan ini ada 30, kita bisa lihat di sini, cuma ada 1, dan 1. Oke, jadi itu datanya, data penyajiannya. abis itu ada diagram lingkaran, diagram lingkaran itu apa sih? Jadi, diagram lingkaran itu, kita harus, kita harus menghitung, kita harus menghitung ininya dulu, persenan-persenannya, misalnya ini, ini kan kita ngambil dari 3 data, berarti jumlah semua datanya ada 3, nah, yang MHT ini, itu ada 2 kan, MHT ada 2, berarti, cara hitungnya adalah, 2 per 3 kali 100 persen, 2 per 3 kali 100 persen itu, sebentar, maaf, Ayo berapa guys? 2 per 3 kali 100 persen. Ayo berapa guys? Ayo, ayo hitung itu. Ada yang dapat jawabannya? Harsya atau Riki? 66,6 persen, Kak. Benar, jadi jawabannya 66,67 persen, atau 66,7 persen juga bisa, nah, kalau 30 ini, kan cuma ada 1, jadi 1 per 3 kali 100 persen, berapa Ayo? 33,34 persen. Benar sekali. Nah, kira-kira itu grafiknya kayak gini lah ya, ini MHT, dengan 66,67 persen, dan ini 30 dengan 33,34 persen. Nah, kalau diagram batang itu, ini kita bikin garisnya dulu, ini adalah frekuensinya, ini adalah, ini adalah namanya, nama sekolah-sekolah. ini 1, 2, 3, ini MHT, dan ini 30. Nah, berarti MHT ini kan ada 2, berarti kayak gini, dan 30 ada ini. Oke, itu aja materi dasarnya. untuk soal-soal, ada ini enggak, ada request, mau bahas apa enggak? Mungkin biar, biar lebih gampang untuk kurangannya, atau gimana? Iya, kalau ada kirim aja di grup. Iya, kalau ada boleh dikirim di grup. berarti kalian ini kan, apa sih namanya, belajar tentang rata-rata, men, gitu-gitu juga, atau belum sampai situ? Iya, Kak. Udah men, ceruk men, terus modus, terus median, kuartil. Oh, udah kuartil juga? Udah kuartil, terus jangkauan inter, jangkauan semi, kuartil, udah mempunyai semuanya. Oke, nah, jadi, kita ke materinya dulu aja ya. Jadi, untuk nyari ini, ini tuh, kita ada ukuran, pemusatan data, namanya. Yang pertama itu, ada rata-rata, atau biasa dibilang min, min, sama aja. Nah, rumus rata-rata itu, adalah jumlah seluruh data, perbanyaknya data. Kalian udah pake simbol ini belum? Untuk ini rata-rata. Kalau belum, kita nggak pake simbol ini dulu, tapi kalau udah, kita bakal pake simbol ini. Belum. Udah tau belum? Belum, belum. Oh, belum ya udah. Kita berarti pake, main aja ya. Nah, terus yang kedua itu, ada modus. Modus itu adalah data terbanyak, atau data yang paling sering muncul. terus ada yang namanya median, dan kuartil. Apa sih median itu? jadi median itu adalah data atau nilai tengah data setelah diurutkan. terus selanjutnya ada yang namanya kuartil. kuartil itu ada tiga kuartil bawah, atau kuartil bawah, kuartil bawah, kuartil bawah, atau median. Jadi median yang di atas ini bisa kita sebut Q2, dan juga ada Q3 atau kuartil atas. apa sih kuartil itu? Terus gimana cara ngitungnya? Jadi misalnya ada data, ini sekalian kita ngitung cara nyari median dan kuartil ya. Misalnya ada data 7, 6, 5, 4, 3, 5, 6, 3. Ini ada 8 data. Ini ada 8 data. Atau biar gampang ini kita bakal bikin ini jadi 7 aja. Kita bikin yang ganjil dulu. Nah, data ini tuh harus kita urutin. Dari terkecil sampai terbesar. Berarti kan 3, 3, 4, 5, 5, 6, dan 7. Nah, terus cara untuk nyari, berarti cara gampangnya itu, kita harus cari Q2-nya dulu atau median. Nah, gimana sih cari Q2 atau median? Pengertian median itu kan nilai tengah data setelah diurutkan. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 data. Berarti cara mencari nilai tengahnya itu adalah ini kan, 7 per 2, yaitu 3 setengah. Nah, ini kalau secara rumus, cara ngitungnya kayak gini. Tapi, untuk ini tuh kita bisa nyari dari, ini kan ada 1, 2, 3. Ini juga ada 1, 2, 3. Berarti mediannya itu ini, Q2. Q2-nya itu adalah 5. Terus caranya nyari pakai rumusnya ini, ini kan rumusnya 3,5. Nah, gimana sih maksudnya? Nah, caranya itu dari 3,5 ini, ini berarti data yang ke 3,5. Berarti data yang ke-4 kalau dibuletin itu. Jadi, 1, 2, 3, 4. Caranya sama aja, tapi untuk sekarang kayaknya lebih enakan pakai yang ini, karena datanya masih bisa dihitung. Nah, berarti Q2-nya itu 5, mediannya itu 5. Nah, gimana sih cara nyari kuartil bawah dan kuartil atas? Nah, kuartil atas itu, maksudnya itu istilah gampangnya itu pertengahan dari bagian atas median. Jadi, yang bagian atas mediannya itu kan 3, 3, sama 4. Pertengahannya itu, ini 1, ini 1, berarti pertengahannya ini kan, 3. Oleh karena itu, kuartil atasnya itu atau kuartil satunya itu 3. Nah, kuartil 3-nya juga sama. Kita ngitungnya dari dari sini. Berarti ini kan, 5, 6, dan 7. Nah, 5 dan 7 saat coret-coret, berarti kuartil 3-nya adalah 6. Kayak gitu. Paham nggak, guys? Paham, kak. Paham, kak. Oke. Nah, kalian belajar range juga nggak? Range kayak jangkauan-jangkauan? Jangkauan inter-kuartil nggak? Oke. Ya. Jadi, kita... Terus, ada juga yang namanya ukuran penyebaran data. ukuran penyebaran data itu ada tiga. Yang pertama itu range. Range itu apa sih? Range itu adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. dengan data terkecil. Bisa kita hitung rumusnya itu jangkauan. Jangkauan itu range ya. Berarti nilai akhir, kita bisa sebut nilai akhir atau X akhir dengan nilai awal. Setelahnya data terbesar kurang data terkecil. Atau kita biasa sebut simbolnya itu X max min X min. Maksimum sama minimum. ini sama ya rumusnya. Cuman ini aku bikin tiga supaya kalian hafal istilah-istilahnya aja. Tapi overall sama caranya. Terus yang kedua itu ada jangkauan kuartil. Atau biasa disebut hamparan. oh ya kuartil pakai Q sama pakai K itu sama aja ya. Kalau Q itu biasa bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia bisa pakai K. Jangkauan kuartil itu rumusnya adalah Q3 kurang Q1. Jadi kalau misalnya pakai data ini hamparannya itu Q3 kurang Q1 sama dengan 6 kurang 3 sama dengan 3. Oke. Nah. Terus lain itu juga ada jangkauan semi kuartil. atau biasa disebut simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu rumusnya kita bisa sebut SK. Rumusnya itu setengah Q3 kurang Q1. Jadi kalau misalnya hamparannya itu atau jangkauan kuartilnya Q3 kurang Q1 kuartil atas kurang kuartil bawah semi kuartilnya itu tinggal dikaliin setengah aja. Berarti setengah SK eh setengah SK berarti SK sama dengan setengah Q3 kurang Q1 sama dengan setengah kali 3 sama dengan 1,5. Jadi kayak gitu ya. Oke. Nah berarti bisa kita simpulin SK ini sama dengan setengah H setengah hamparan. Oke. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal aja biar kalian makin paham cara nge-aplikasiinnya dan cara menjawab soalnya ya. Kalian ada ini gak request soal atau kayak apa-apa gitu dari tugas-tugas itu mungkin ada yang belum ngerti. Kebetulan gak ada kakeknya. Yaudah karena gak ada kita ini aja kita belajar dari soal ini aja aku nemu di internet. Aku nemu di internet dan kita sekalian akan bahas soalnya. Sebentar aku stop share. Eh sebentar. untuk ini nanti aku bakal kasih filenya di grup. Aku bakal kasih dulu supaya kalian bisa ngeliat rumus-rumusnya dan aku mau sel aku mau abis ini kita bakal ngerjain soal bareng dari internet. Sebentar ya. Oke. nanti soalnya akan di-share sama Kak Adil. Eh Kak Hasna moaf. nah sekarang aku bakal nge-share tadi catetannya udah aku share ya di grup. Iya. Sekarang aku bakal ini bakal bakal ngejelasin eh bakal jawab soal dari web ini coba soal nomor satu adalah bagian yang bagian dari populasi bagian dari populasi yang diambil sebagai sasaran pengamatan atau penelitian disebut ada ada yang tahu jawabannya ada yang tahu jawabannya ada yang tahu jawabannya ada yang tahu jawabannya apa? data Kak benar enggak? sayang sekali kurang tepat karena jawabannya yang benar adalah sampel jadi data itu kan hasil yang telah kita oke disini ada pembahasannya sekalian aja kita bahas data itu keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu penelitian kalau sampel itu bagian dari populasi yang diambil sebagai sasaran pengamatan atau penelitian statistika itu ilmu yang mempelajari cara-cara pengumpulan penyusunan pengelahan penyajian penganalisisan dan penafsiran dari suatu kumpulan data kalau modus itu data yang sering muncul jadi jawaban yang tepat adalah B kenapa guys kita sambil belajar lanjut eh kelihatan jawabannya ini kalian melihat ya maaf jadi ibu sedang membuat setekot teh manis yang menambahkan beberapa sendok gula pasir ke dalam teko kemudian mengaduknya untuk memastikan apa rasanya sudah manis ibu mengambil sesendok teh manis lalu mencicipinya sampel mana yang tepat dari cerita tersebut adalah sampel yang tepat dari cerita tersebut adalah jadi karena 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 tadi kalian udah ya karena udah kebaca jadi jawabannya itu adalah D atau sesendok teh manis kenapa sesendok teh manis itu bisa kita sebut sampel karena jadi sampel ini kan diambil dari populasi nah populasinya ini adalah setekot teh manis nah dia ngambil beberapa sendok gula ke dalam teko kemudian mengaduknya nah habis itu untuk memastikan apakah rasanya sudah manis ibu mengambil sesendok teh manis nah ibu mengambil sesendok teh manis untuk dicobain atau untuk contoh lah istilahnya untuk ukur ini udah manis sebelumnya nah berarti itu namanya adalah sampel paham gak maksudnya jadi sampel itu kayak yang kita ambil buat ngetes istilahnya buat ngetes atau buat ngeliat atau buat merhatiin dan untuk memastikan data itu bener atau enggak udah manis data itu valid atau enggak kalian paham gak maksudnya iya paham kak paham oke lanjut ya diagram yang disajikan dalam bentuk gambar atau lambang disebut ini kalian udah belajar belum ya tau gak ada yang tau coba bener gak hmm ayo ada yang tau coba bener gak oke jadi kita kenapa mungkin A kali kayak ya karena D gak mungkin D kan lingkaran sedangkan B pakai batang itu gak mungkin mungkin piktogram mungkin jawabannya adalah jeng jeng bener sekali piktogram jadi karena tadi aku belum ngejelasin piktogram itu apa kita bakal nyari bareng-bareng jadi contoh piktogram ini adalah itu adalah kita bisa ngeliat menyajikan bentuk data dalam gambar contohnya ini nih contoh gampangnya ini ada sampelnya ini ada bendanya ada plastik kaca kaleng dan kardus terus untuk kita tahu itu piktogram atau enggaknya itu udah digambar ini ada gambar plastik ada gambar kaca ada gambar kaleng ini ada gambar kardus yang nunjukin frekuensinya jadi frekuensinya itu bisa kalian lihat dari piktogram ini oke lanjut ya nah diagram batang berikut ini menunjukkan populasi sebuah pabrik menunjukkan produksi pupuk sebuah pabrik selisih produk pupuk pada bulan Maret dan Mei adalah ayo ini masih gampang banget aku yakin kalian bisa empat Maret dan Mei iya benar sekali jawabannya adalah empat C kalian paham ya aku enggak usah bahas lagi nah lanjut ke soal nomor lima diagram batang di bawah ini menunjukkan nilai ulangan matematika banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari tujuh adalah tiga belas jawabannya adalah benar tiga belas benar tiga belas oke jadi caranya itu kan ditanya nilai lebih dari tujuh ini nilai tujuh berarti nilai lebih dari tujuh itu ada nilai delapan sembilan sama sepuluh kan nah kita tinggal hitung aja dari frekuensinya delapan ada enam ditambah sembilan itu ada tiga ditambah sepuluh itu ada empat jadi jawabannya adalah tiga belas paham ya lanjut ke ini diagram berikut menunjukkan besarnya uang saku seorang siswa dalam seminggu kenaikan uang saku siswa terjadi pada hari ini namanya diagram garis sebenarnya cara bikin diagram sama aja cuman kalau diagram histogram atau diagram batang itu lebih ke lebih padet gitu kayak bentuknya kayak gini kalau diagram garis itu misalnya titiknya ini sama ini titiknya tinggal digaris-garisin aja tapi intinya sama ayo bisa dilihat dari kenaikan bisa dilihat dari diagram garisnya ini kenaikannya itu terjadi pada hari apa selasa rabu yang di betul sekali selasa rabu tinggal dilihat aja dari grafiknya yang naik kan selasa rabu berarti jawabannya selasa rabu caca sebelum lanjut nih ada ada yang baru namanya Sabrina sama ada pengajar baru juga nih oh iya halo guys halo untuk Sabrina kenalin nama aku Firsaku sekolah di SMA Negeri Bulan Muhammad Tusi Tamrin terus sekarang kita belajar statistika karena ada teman kita yang mau ulangan statistika dan kalian juga bakal belajar statistika nantinya di kelas 8 halo ayo perkenalkan diri kamu eh Sabrina Sabrina ayo Sabrina perkenalkan diri kamu nama aku Sabrina dari Sudirman dari Sudirman oke oke terus mengajar barunya nih halo Kak Arva Kak Arva boleh on cam dong terus perkenalkan diri hai hai semua sebentar ya Kak Arva lagi mempersiapkan diri untuk on cam ya BTW untuk Sabrina karena kamu tadi telat kita udah belajar materinya dan materinya udah kita share di grup WA ya kamu bisa baca rumus-rumusnya disitu terus sekarang kita lagi bahas soal hai semua perkenalkan nama nama aku Arva Iman dan apa lagi dari sekolah mana Kak aku dari Semanung MH Tamerin aku kelas 11 di KD oke semangat belajar ya kelas 11 semangat belajar oke lanjut sekarang nomor 7 diagram di bawah ini menunjukkan produksi perikanan tahun 2000 sampai 2005 kenaikan produksi ikan terbesar terjadi pada tahun ayo kalau tadi kan yang ditanya hari apa yang mengalami kenaikan kalau ini kenaikan produksi ikan terbesar itu hari apa kalau aku lihat di grafik ini sih kenaikannya ada 3 kali ya yang terbesar menurut kalian yang mana ada yang bisa jawab yang B bukan gak yang B yang B 2001 sampai 2002 ayo kita buktiin sama-sama ya jadi yang aku lihat dari grafik ini kan kenaikan ada 3 ini 1 2 dan 3 nah untuk grafik 2000 sampai 2001 atau grafik 1 frekuensinya itu adalah 25 sama 20 berarti 25 kurang 20 itu 5 kalau ini 2002 sampai 2001 eh 2001 sampai 2002 itu bisa kita lihat ada sekitar kita bisa bisa bilang itu sekitar 37 sampai kurang 25 kurang 25 jadi kurang lebih 12 ya ini karena datanya gak pasti aku tulisnya kurang lebih ya nah yang ketiga itu 2003 sampai 2004 frekuensinya ini ada 40 dan ini ada 30 10 nah jadi benar sekali yang benar adalah B karena bisa dilihat dari perbandingan ini yang grafik pertama cuma beda 5 grafik kedua kurang lebih 12 dan grafik ketiga ada 10 benar sekali tadi siapa yang jawab Ricky ya keren oke lanjut ke soal selanjutnya betul kalian kalau misalnya ada yang mau nanya langsung interupsi aku aja gak apa-apa ya kayak kak kok gini sih kok gini gitu ya nah oke diagram berikut menunjukkan bidang studi yang disukai oleh 72 siswa banyak siswa yang menyukai matematika adalah ada yang tahu ini caranya dan jawabannya gimana oke kita bahas bareng-bareng aja nah kan yang ditanya matematika sedangkan dari grafik ini yang ada yang udah ketahuan derajatnya itu ada IPA IPS sama bahasa Inggris satu lingkaran itu adalah 360 derajat ini kita harus jumlahin semuanya berarti IPA plus IPS plus mat plus BEING BEING itu sebenarnya 360 derajat kan IPA IPA nya berapa nih 30 derajat ditambah IPS nya 120 derajat tambah mat nya mat nya yang kita cari bahasa Inggris nya 60 derajat ini adalah 360 derajat nah berarti matematikanya itu cara berarti 360 derajat dikurang ini kan 30 tambah 120 itu 150 kan 60 terus 150 tambah 60 derajat itu 210 atau kita bisa atau kita bisa jabarin dulu dikurang 30 tambah 120 tambah 60 nah ini 360 dikurang 210 jawabannya adalah 150 berarti udah ketemukan matematika itu 150 derajat terus caranya gimana nih biar kita dapetin banyak siswanya caranya itu adalah derajat matematikanya 150 per seluruhnya seluruh ringkaran 360 dikali frekuensinya frekuensinya 72 kayak gini jadi ini ayo 150 sama 36 kali 72 berapa ayo 30 30 oke benar sekali ini kalian bebas mau coret dari 15 36 atau 72 gimana kalau aku biar gampang ini 36 kan 1 72 2 jadi 30 jadi ada 30 orang gitu guys paham gak ada yang mau ditanya sebelumnya kelihatan kelihatan Harsha Riki benar 70 orang eh 30 orang maaf saya paham ya semua oke lanjut ini sesuai ini sesuai sama pelajaran sekolah kalian kan yang udah belajar statistika iya sesuai banget oke mantap lanjut diagram lingkaran berikut menunjukkan kegemaran 200 siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakulikuler di suatu sekolah banyak siswa yang gemar robotik adalah berarti 200 siswa berarti frekuensinya adalah 200 kan frekuensi sama aja frekuensinya 200 nah kalau diagram yang tadi itu 360 derajat totalnya karena pakai derajat ini pakai persen kan kalau pakai persen itu lingkaran berarti maksudnya seluruhnya itu 100% caranya sama kayak tadi kalian aku yakin kalian bisa kita jumlahin semuanya jadi dulu jumlahin semuanya hasilnya harus 100% jadi kita ada disini ya 12 tambah 20 tambah 30 tambah 10 tambah 13 tambah robotik yang kita cari itu sama dengan 100% atau 100 kita tulisnya 100 aja biar gak ribet ya nah ini bisa kita jumlahin dulu nih ini kalau di jumlahin itu 12 tambah 20 32 tambah 30 62 tambah 10 72 tambah 13 itu 85 85 bukan bener gak saya coba saya coba kakaknya atau kalian bener kok bener oke berarti 85 tambah robotik sama dengan 100 robotiknya ini 100 kurang 85 sama dengan 15% oke berarti langsung aja pakai cara yang tadi yang kita cari per semuanya berarti 15 per 100 dikali frekuensinya 200 nah jawabannya adalah pas banget sama 30 juga ya ada yang mau ditanya oke kita lanjut ya kita masuk ke modus ayo ini modus itu apa tadi pengertiannya ada yang bisa jelasin ke aku data atau nilai yang sering muncul dengan frekuensi terbesar oke bener data yang sering muncul atau frekuensi yang punya frekuensinya terbesar terbanyak ya sekarang kita hitung disini kan ada 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 angka 72 ada angka 69 ada angka 63 ada 79 ada 67 ada 77 dan ada 65 kalian bisa lihat dari sini 72 nya ada berapa ada berapa angka nih ada berapa kali keluar istilahnya nah 72 nya ini ada 1 ada 2 69 nya cuma ini doang ya 69 berarti 1 frekuensinya ini 63 ada 1 juga 79 ada 1 juga 67 ada 1 juga 77 ada 1 oh 67 ada 2 ternyata guys 67 ada 2 65 ada 1 jadi kalau kalian lihat dari sini menurut kalian frekuensinya yang mana 72 sama 67 modusnya benar sekali frekuensinya itu 72 dan 67 soalnya frekuensi itu adalah yang punya frekuensi modus itu adalah yang punya frekuensi terbanyak maaf berarti 72 dan 67 benar sekali lanjut nah sekarang pertanyaannya bukan modus doang tapi ada median juga coba ini modusnya tinggal kalian lihat aja tanpa dihitung juga bisa soalnya karena ini udah ada tabelnya menurut kalian modusnya yang mana 5 benar modusnya adalah 5 kalau menurut oh iya lanjut kalau untuk median ini ada 2 cara caranya itu kita kita jabarin kan berarti ini total frekuensinya biar kita gak salah hitung itu ada 12, 13, 14 11, 16 nah mediannya itu berarti kan ada 4 4 terus 5 nya ada 6 itu 2 3 4 5 6 terus 6 nya ada 4 itu 2 3 4 ada 7 8 9 dan 9 berarti kalau pakai cara manual gini kira-kira ini kan apa sih namanya di pertengahan 16 nya itu berarti coret 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 pokoknya kalau misalnya dicoret pokoknya yang di kanan sama di kiri itu harus equal harus sama terus coret lagi ini kan ada 5 ini juga ada 5 coret lagi sampai kita ketemu sisa 1 atau sisa 2 karena ini genap jadi sisa 2 gak apa-apa ya nah ini tuh mediannya atau bisa kita sebut Q2 kuartal 2 nah kalau ada 2 gini gimana kak ngitungnya ngitungnya adalah kita jumlahin dulu habis itu dibagi 2 jadi 11 per 2 jadi ada 5,5 nah itu caranya atau cara gampang atau cara gampangnya juga bisa ini kan ini ada 16 frekuensi itu ada 16 nah Q2 itu rumusnya F bagi 2 kan frekuensi itu bisa kita sebut juga N jadi rumusnya bisa juga M per 2 jadi kita tinggal ini aja Q2 itu berarti 16 per 2 sama dengan 8 terus karena ganjil kalau tadi yang datanya ganjil kita buletin kalau yang genap ini kita ada 2 data berarti data ke 8 dan ke 9 ini kalian optional sih mau pakai yang cara atas atau cara yang bawah ini data ke 8 sama ke 9 abis itu kita tinggal lihat di tabel data ke 8 itu ini kan 2 6 berarti data ke 8 itu ini maksudnya masih ada di 5 nah terus data ke 9 itu berarti udah masuk ke sini kan berarti 6 kayak gitu kayak ada 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 terus ini 1, 2, 3, 4 ini data ke 9 berarti tinggal ini aja tinggal dilihat 5 plus 6 per 2 sama dengan 5, 5 sama aja sih kalian paham gak kalau di sekolah kalian diajarinnya pakai cara yang mana kalau aku pribadi itu kan pakai cara yang itu kayak yang kedua yang kedua emang ditambahin 1 ya ditambahin 1 kayak biar data 8 sama 9 gitu ya kalau data emang ditambahin ditambahin satunya di atasnya yang F plus 1 oh F plus 1 gini ya iya jadinya ntar 17 per 2 terus datanya ke 8 karena itu kan 8,5 17 bagi 2 jadinya kita ambil 8 plus 9 ke 8 plus data ke 9 bagi 2 data ke 8 nya 5 data ke 9 nya 6 bagi 2 dimas tengah kayak gitu bisa juga pakai cara kayak gitu keren Sabrina sama Harsya pakai cara apa aku diajarinnya pakai cara yang pertama ini kita sambil belajar bareng kita nemuin cara baru jadi kalian bisa tukar cara juga ya ya benar melanjut paham ya nih median ada yang mau nyobang hitung eh ini gampang banget nih dilihat doang tanpa dihitung juga bisa ayo aku bantu dikit ini datanya ada 9 frekuensinya ada 9 berarti mediannya rumusnya Q2 rumusnya N plus 1 per 2 begini yuk data ke data ke 5 jawabannya berapa tadi 8 8 data ke 5 7 data ke 5 7 oke benar sekali ya data ke 5 7 1 2 3 ya cara lainnya juga kita coret 1 2 3 4 disini juga 1 2 3 4 jadi jawabannya adalah 7 benar keren lanjut ini nah ini kalau median yang ini kita harus ngurutin nih ayo aku aku ngerjain kalian juga ngerjain ya jadi kalau misalnya kalian dah langsung nemu jawabannya aku nemu jawabannya gitu ya kita urutin dulu 3 4 4 5 5 6 7 7 7 terus 8 9 9 oke ini ada berapa frekuensinya 12 benar sekali Kak Hasna frekuensinya 12 berarti berarti mediannya kita pakai rumus n plus 1 per 2 12 plus 1 per 2 13 per 2 6,5 berarti data ke 6 dan 7 data ke 6 dan 7 mana aja nih 1 2 3 4 5 ini data ke 6 ini data ke 7 12 3 4 5 sama ya di coretnya yang kanan kirinya berarti kita pindahin ke sini 6 plus 7 bagi 2 sama dengan 13 per 2 sama dengan 6,5 yeay ketemu ya ce ya jawabannya ada yang ingin bertanya oke kita lanjut kalau aku ngajar kecepetan atau kelamaan gitu bilang bilang aja ya nah ini sama median ya aku aku udah nge-spill jawaban ya ya pokoknya sama caranya ini diurutin aja dari nilai terkecil 4,5 sampai nilai terbesar 100 kayak gini abis itu sama di banyak datanya kan ada 16 abis itu kalian bisa coret-coret atau pakai rumus yang ini ini terus yang tengahnya itu ada 75 dan 85 dijumlahin aja terus dibagi 2 jadi jawabannya ini adalah 80 eh sebentar oh ya nah nih sekarang men min rata-rata 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 itu rumusnya ini ini kita jumlahin semuanya habis itu dibagi frekuensinya ini ada berapa frekuensinya oh enggak biar gampang kita bikin tabelnya dulu ini data ini frekuensi terus ini kan ada yang pertama ada 5 5 cuma ada 1 terus ada 6 6 juga ada 1 7 7 ada 3 nih 1 2 3 7 ada 3 8 ada 2 8 ada 2 9 juga ada 2 dan 10 ada 1 nah caranya itu adalah nih oh ya ini kalau di jumlahin itu frekuensinya ada 2 5 7 9 10 nah untuk kita bisa ngitung jumlahnya jumlah semua data itu kita harus kaliin data dikali frekuensi X kali F data kali frekuensi 5 5 x 1 5 6 x 1 6 7 x 3 21 8 x 2 16 9 x 2 18 10 x 1 10 kita jumlahin ada bener gak eh salah 76 11 12 ya 76 76 nah rumusnya ini adalah data dikali frekuensi dibagi frekuensi maksudnya itu data yang udah dikali frekuensi ya jadi 76 per 10 jawabannya adalah 7,6 paham gak kalian ya bener ada yang mau ditanya gimana gimana paham ya oke lanjut ini nomor 16 banyak siswa yang nilai lebih dari rata-rata oke lanjut abis ini bakal dijelasin sama Kak Arva Kak Arva silahkan annotate maaf guys kayaknya aku belum bisa jelasin sedikit berisik agak sedikit berisik soalnya disini thanks sekali Kak Arva oke yaudah lanjut aku yang ngejelasin jadi ini frekuensi total frekuensinya ada 9 tambah 7 16 16 tambah 8 2 6 30 32 bener gak guys bener kan enggak kayaknya salah ngitung ya salah ngitung 30 30 ya 30 30 30 30 nah berarti ini rumusnya kita sebut nilai atau data itu x ya nilai atau data terus f itu frekuensi dikali f nah ini caranya itu berarti aku pindahin ke sini biar spacenya luas 60 x 3 ditambah 70 x 6 ini dikali x x x x tambah 75 x 7 tambah 80 x 8 tambah 90 x 4 tambah 100 x 2 dibagi total frekuensinya berapa 30 nah 60 x 3 itu 180 180 tambah 180 tambah 420 ditambah 75 x 7 itu adalah 525 ditambah 640 ditambah 360 dan ditambah 200 per 30 nah total datanya tinggal dijumlah aja aku jumlahinnya ayo coba kalian sambil ngitung ya tambah 640 tambah 360 tambah 200 2325 bagi 30 bagi 30 nah aku ngitungnya dapetnya itu 77,5 nah oke 77,5 itu adalah rata-rata atau men min oke minnya itu 77,5 nah ini nilainya kita anggap ini kan 75 ini 80 90 100 berarti yang lebih dari 77,5 ini ada 80 90 sama 100 kan kita tinggal hitung aja dari frekuensinya berarti siswa yang nilainya lebih dari rata-rata itu adalah 8 tambah 4 tambah 2 itu ada 14 orang jadi jawabannya B yep betul oke ada yang mau ditanya paham gak caranya kalian pakai cara ini paham kok kak cara yang diajarin di sekolah juga kayak gitu oke lanjut lanjut ya nah kalau yang tadi ditanya lebih dari rata-rata kalau ini yang ditanya kurang dari rata-rata caranya sama kita cari total frekuensinya 9 tambah 16 25 38 44 49 6 wait 19 16 40 40 bukan ya benar 40 terus berarti x n per f nya 5 kali 4 tambah 6 kali 5 tambah 7 kali 7 tambah 8 kali 13 tambah 9 kali 6 tambah 10 kali 5 per 40 sama dengan 20 tambah 30 tambah 49 tambah 104 tambah 54 tambah 50 per 40 tinggal kita jumlahin aja atasnya 50 tambah 49 99 tambah 104 tambah 54 tambah 50 itu adalah 307 dibagi 40 nah jawabannya itu adalah 7,675 7,65 kan berarti di atas 7 dan di di atas 7 dan di bawah 8 kan ya nah kalau kalau rata-ratanya segini berarti yang kurang dari rata-rata atau harus mengikuti remedial itu yang ini kan yang nilainya 7,6, dan 5 berarti jawabannya tinggal kita jumlahin frekuensinya 4 tambah 5 tambah 7 sama dengan 16 orang jawabannya adalah C paham paham ya oke kita lanjut nah ini kita ada pada diagram batang di bawah rata-rata nilai siswa adalah 72 banyaknya siswa mendapat nilai 80 adalah kalau tadi kita disuruh nyari rata-ratanya ini kita disuruh nyari frekuensinya caranya gimana sih rumus men itu kan XF per F kita bisa bilang kayak gini nah caranya itu kan ini ini 50 kali 5 50 kali 5 ditambah 60 kali 4 kalian bisa lihat datanya dari grafik ditambah 70 kali 3 ditambah 80 kali yang ditanya kita sebut aja 80F karena itu 80 dikali frekuensi nah ditambah 90 kali 6 per frekuensi totalnya berarti kan ini bisa kita lihat ya dari graf itu ada 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 dan ditambah F atau yang kita cari sama dengan minnya itu udah ketahuan 72 kita tinggal hitung aja 50 kali 5 250 tambah 240 tambah 210 tambah 80F ditambah 540 per 18 plus F sama dengan 72 ini ngitungnya emang agak-agak ribet gitu kalian bisa jumlahin dulu kalian bisa jumlahin dulu 80F ditambah 250 tambah 240 tambah 210 tambah 540 itu sama dengan 1240 sama dengan ini 72 dikali 18 plus F karena 18 plus F nya dipindahin ke ruas kanan jadi 80F plus 1240 sama dengan 72 kali 18 saat itu 1296 ditambah 72F tinggal kita F nya kita pindahin ke ruas kiri terus jumlahnya kita pindahin ke ruas kanan jadi 80 kurang 72F itu ada 8F sama dengan 1296 kurang 1240 itu adalah 56 berarti F nya sama dengan berapa ayo berapa 7 benar sekali F nya 7 jadi jawabannya adalah A kita lihat jawabannya benar jawabannya benar jawabannya adalah 7 oke paham ya ada yang mau ditanya gak mau request soal gak tentang apa gitu memang belum lanjut ya ya kalian udah mau request soal gak ya tentang apa gitu kita sedikit lagi mau bahas nomor 19 mau lanjut lanjut karena belum ada kita bahas 19 dulu ya jadi rata-rata nilai tinggi 8 siswa adalah 170 dan rata-rata tinggi 12 siswa lainnya adalah 165 rata-rata tinggi seluruh siswa adalah ya ini ada pembahasannya kita bisa lihat ini sama aja sih jadi kayak kalian bisa lihat caranya itu frekuensi dikali nilainya ditambah frekuensi satunya dikali nilainya dibagi total frekuensinya 8 tambah 12 itu ada 20 terus dihitung jadi begini dan jawabannya adalah 167 jadi sangat singkat kalian kalau ada soal-soal kayak gini gak usah bingung karena pembahasannya sesedikit ini jadi gampang oke lanjut ya nomor 20 diagram berikut menunjukkan hasil ujian matematika dan bahasa inggris kelompok anak selisih nilai rata-rata kedua pelajaran tersebut adalah nah kalau yang ini caranya itu berarti kita harus cari nilai rata-rata matematika dan nilai rata-rata bahasa inggris oke kita akan menghitung dengan cepat aku langsung hitung aja ya untuk matematika untuk matematika itu 4 x 2 kita bisa lihat yang matematika itu yang biru 4 x 2 ditambah 6 x 5 ditambah 7 x 2 ditambah 8 x 1 dibagi total frekuensinya ada 2 tambah 5 tambah 2 tambah 1 sama dengan 8 plus 30 plus 14 plus 8 sama dengan 10 38 46 46 tambah 14 60 per 10 sama dengan 6 bener gak hasilnya untuk bahasa inggrisnya kalian bisa lihat ini 4 x 1 tambah 6 x 4 7 x 3 ditambah 8 x 2 per 1 tambah 4 tambah 3 tambah 2 jadi 4 tambah 24 tambah 21 tambah 16 per 10 juga 28 tambah 28 tambah 21 tambah 16 itu ada 65 bagi 10 tambah 6,5 selisihnya itu berarti bahasa inggris dikurang matematika 6,5 dikurang 6 sama dengan 0,5 jawabannya paham oke lanjut ya bener sekali oke mau lanjut satu nomor lagi kalian mau lanjut satu nomor lagi atau udah satu nomor lagi kak soalnya belum pernah ngerjain nomor 21 oke satu nomor lagi diberikan 4 bilangan A, B, C, D jika rata-rata A dan B adalah 50 rata-rata B dan C adalah 75 setara rata-rata C dan D adalah 70 rata-rata A dan D ini adalah oke ini caranya itu gini ini kalian bisa sambil baca pembahasannya tapi kita bakal tetap ngerjain ulang ya oke jadi kan ada 4 bilangan jadi ada 4 bilangan bilangannya itu kita notasikan sebagai A, B, C, dan D nah jika rata-rata A dan B adalah 50 berarti kita anggap aja A plus B terus frekuensinya 2 karena A dan B itu sama dengan 50 terus rata-rata B dan C itu 75 terus rata-rata C dan D itu 70 terus yang ditanya A dan D berarti kita harus cari berapa A, berapa B, berapa C, berapa D kan nah terus ini untuk nyari A plus B sama dengan kalau dipindahkan ruas kan dikali kan kalau pembagianan perkalian berarti itu 50 kali 2 itu 100 ini B plus C sama dengan 150 dan C plus D itu 70 kali 2 atau 140 kita udah dapet persamaan-persamaan nya nah ini tuh kita bisa bisa pakai cara eliminasi kalau misalnya kalian mau satu-satu ini anggap ini persamaan 1 2 3 kalau persamaan eliminasi misalnya kalian dari 2 kurang dari persamaan 2 dikurang persamaan 1 kalian bakal dapet A plus C dan lain-lain terus dari mungkin dari 3 kurang 2 tapi itu caranya panjang banget disini ada cara yang yang singkat yang bisa dibilang termasuk singkat caranya itu adalah kayak gini jadi kita jumlahin semuanya kita jumlahin semuanya A plus B ditambah B plus C ditambah C plus D itu kan 100 ditambah 150 ditambah 140 berarti A plus 2B plus 2C plus D sama dengan 390 nah B plus C nya kan sama-sama ada 2 berarti bisa dikurangin dong 2 plus C plus D 2 kurung B plus C plus D samanya 390 nah B plus C kan kita bisa lihat dari persamaan 2 itu 150 kan berarti kita bisa langsung masukin ke sini samanya 390 A plus D ditambah 2 kali 150 itu kan 300 ini 300 sama dengan 390 jadi A plus D sama dengan 90 nah yang dicari rata-rata A dan D ingat yang dicari rata-rata A dan D caranya sama berarti A plus D bagi 2 berarti samanya 90 per 2 sama dengan 45 jadi jawabannya B ada yang mau ditanya kalau ada yang bingung gak apa-apa tanya aja Ayo yang mau nanya Arsha Sabrina udah jelas belum Ricky paham kak makasih oke karena udah jam segini gimana kak Pedil eh kak Hasna yaudah oke oke jadi kita sampai segini dulu ya kan kalau besok mau join lagi besok ada jadwal kelas 8 lagi bisa banget ikut lagi aja besok kita tentukan lagi materinya apa yang maca benar ya banget kita akan eh kalian kalau mau ikut terus gak apa-apa boleh banget kita bakal ada jadwal terus ya mungkin kakaknya aja yang ngajarnya beda-beda setiap hari tapi bakal tetep ada pembelajarannya kok kalau mau ngasih masukkan juga boleh masukkan masukkan ini rekosnya kemudian 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 kemudian